Saya bergosak! Nung! Sebetulnya kami sangat ingin membantu Niat Mas Dari Untuk melakukan peraturan Tapi kami harus punya alasan teknis Untuk bisa mewujudkan itu Mas Apapun akan saya jalankan Mas Asal tidak mendatangkan uang Ya Persyaratannya gampang-gampang susah Dalam keadaan keluarga Mas Dari sekarang ini Ayo silahkan duduk Mas Dari Ya Karena opini masyarakat sekarang Sudah terlanjur menganggap Mbak Mutiari Sebagai pembunuh Marsina Saya akan coba Mas sebisa saya Kalau memang itu persyaratannya Ya Mas Hari harus mendapatkan surat Keterangan dari kelurahan Yang menyatakan bahwa Mas Hari Tergolong dalam keluarga yang tidak mampu Seperti ini Kelurahan Tergolong dalam keluarga yang tidak mampu Masih banyak perempuan yang lebih baik daripada dia Lupakan saja Si Mutiari Pembunuh itu Isi Hari depanmu Dengan perempuan Yang lebih baik Sudahlah pak Oh dia belum tentu salah kok Pengadilan aja belum memutuskan Pembunuh ya pembunuh Git Jangan Antarkan Pak Jalan Jalan bayi mau dijemput kemarin dijemput gimana bayi mau di jiduk di jiduk gimana mas terus udah dijemput dijemput pak pak oke oke ya 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 Bang Tamun 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 Selamat siang Saya Bapak Awas Silahkan duduk Tolong siap Satu unit ING Kamera Lampu Ini tulisan Trirah Ini salah nih J nya harus pakai Ejaan lama nih D.J. Dimarahin kita nanti Benerin ya Oke Biasa Oke Saudara Satu sisi kehidupan Tentang seorang suami Yang kehilangan istri Akan mengisi berita malam ini Nama saya Hari Sarwono Istri saya Bernama Mutiari Kepala Personalia PT JPS Porong Kami menikah Baru 3 bulan Dan Menurut dugaan saya Dia sekarang ini Sedang hamil Karena sudah 1 minggu Dia terlambat Kata orang-orang pabrik Istri mas Kira-kira perginya kemana Tidak ada yang tahu mas Mereka cuma bilang bahwa Istri saya dan beberapa orang temannya Dijemput oleh beberapa orang Dan mas sendiri Mencari sudah sampai kemana mas Saya sudah Polisi lagi Polisi lagi Saya sudah Saya sudah Ke rumah sakit Saya sudah Ke koramil Tapi sampai sekarang Saya tidak Sampai Saya Tanjang pengantin yang hangat Berubah menjadi dingin Suasana bahagia Pudar Menjadi suasana duka Yang berkembang Apa harapan mas Mengenai istri mas Ya saya berharap Bahwa Melalui SCTV ini Kepada siapapun Yang tahu Dimana keberadaan istri saya Bisa memberitahukan kepada saya Mas Sampai jumpa 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 kasih tempat nyaman kedinginan dikasih tempat sumpek protes ntar bilang tentara biadab gak manusiawi gimana sih saya selalu mendengar tanggisan anak itu cukup gak kuat saya eh aku barisan lihat suamimu di tv semaloh suami saya di tv ya dia bilang kamu matang apa sih hamil betul kamu hamil bener kamu hamil kamu jangan diem saja kalau suamimu ngarang dia harus bertanggung jawab karena dia telah menyebarkan kabar bohong pada orang lain dan dia bisa dituntut ngerti bener kamu hamil